Hai guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sore ini aku lagi jalan-jalan sore di sekitaran Haurgelis guys pasar Haurgelis ataupun sekitaran stasiun Haurgelis dan tujuan kami adalah rumah makan Padang guys yang bertepatan di sudut lapangan Haurgelis ya guys diantara jajanan-jajanan ini kios-kios jajanan malam ataupun jajanan siang guys ini lokasinya di sini ya guys oke kita request masakan padangnya Hai guys Assalamualaikum berjumpa lagi dengan aku Rian 15 aku saat ini berada di rumah makan Padang tepatnya di pojok lapangan Haurgelis guys yang sering Haurgelis pasti tahu ini rumah makan surya dan tadi baru saja ada ayam bakar nangka sambal ujok ciri khas Padang dan satu bergebel kenapa menunya tidak lengkap karena ini bukan jam makan minyaknya tapi udah lewat jam makan jadi bau simpong pun sudah tidak ada guys karena kita juga tanpa persiapan langsung ronong boy kesini diajak adik aku digeret Oke lah apa yang ini ada titan-titannya guys dan ini ada kikil biasanya disini itu kita nemu kira-kira monyong tapi ini kikil sapi aku cuci tangan dulu ajar guys sampai kinyir-kinyir begini guys yang biasa kita lihat dari monyong Hai ini ganteng sapi aku coba ini guys kita nilet duluan ya aku hmm juicy wui nyoy banget deh lihat tebal tapi mateng tapi nyoy ini mantu sekali hmm enggak ada bau apapun enak sih ini aku berapa tahun aku ketemu nasibadanya aku aduk aja sama-sama biar mampu nangkanya juga aku jadi aku ala-ala ini asap adanya berasa bener-bener padanya walaupun aku bisa udah dingin ya ini aku cobain dulu enak kalau rumah-rumah makan padang itu bumbu rempasnya berasa berasa tuh tajem banget ini sayang menunya gak ada lagi ini dia tuh yang bakor sepulang ini aku kayak gusin aku kayak gusin aku tambahin sambal ini sambal padamnya tadi adik aku ngeliatisnya selainnya aku ngeliatis obat tapi lagi nikmatnya jangan gulangin kolesterol kolesterol aku nggak punya kolesterol asam murah ini kan nggak ada igjen- igjennya guys kebetulan daun singgungnya habis jadi alhamdulillah aku bebas asam murah tapi tensinya ini yang bikin naik ini pikir yang gapai-gapai harapan lembut cekal emang enak aku tuh sebenernya ngeliatis aku tidak-tidak ini mencintai kita aja menjauh gimana di jalan reta ayo aja aku tau yang dibawa kesini aku tau ini nggak lapar ini nasi nggak keliatan nasi semuanya sambal tapi nggak ketis ya much selamat menikmati Masya Allah, enak banget ya enak karena aku berapa tahun tidak membuka nasi padang atau emang aku rakus itu beda titus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati karena ada pribahasa tidak ada akar jadi itulah salah satu tisu yang biasanya ditempatkan di desek tapi di Indonesia ada di meja makan berarti naik kelas itu namanya tisu oke sudah habis dan tenang dan ini bener-bener ini ada di pojok lapangan di pojok lapangan aurgelis aurgelis Cekorta aurgelis di pojok lapangan sampingnya Indomaret Tumbo Maret ada rumah makan pojok kecil namanya rumah makan surya sekian selamat menikmati bersama wilis 15 jangan lupa like komennya dan sarannya guys saran yang baik jangan dibangun untuk aku silahkan komen disini guys penuh